Terima kasih telah menonton! 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 Dan приhat nah jadi pas lagi dapet lu udah waktu itu dapet udah diapain aja nih mobil ini? dapet dapet kayaknya lumayan sih ya udah entek nih gua dapet kan terus PR pertama kali pas dapet lu langsung apain tuh? oh pertama kali banget ya? pertama banget pertama kali banget gua pasang ducktail karbon-karbonan universal yang karbon itu? universal yang 100 ribuan yang penting ayo ada dulu lah kan gatel nih gatel nih terus kedua? terus apalagi ya paling ganti ban oh iya ganti ban oh ini ganti last ya? iya ganti ini udah last udah LAS ini buat pembelajaran lagi ini langsung ada ownernya yang dulu mainan pantek menggunakan semislik gimana pak? waduh berapa lama ban ya? 3 bulan bro 3 bulan so buat kalian ini informasi penting banget dan pastinya bermanfaat jadi ikutinlah jejaknya Rizky akhirnya ya ganti nih ke ban biasa nih ganti ban biasa tapi kedepannya kayaknya gua udah tau sih lu ada project lagi gitu Ki yoi so baunya sih kemarin ngobrol kan ada sesuatu itu iya katinya emang dia udah takut gitu itu projectnya diambil gua gitu kan ya awas lu ya awas di serobot yoi sehat itu sama jadi gimana Miki ini kan jujur gua udah ngerjain di mobil sekitar 80% kondisi gini 80% menurut lu gimana? kuas gak? oke sih oke lah iya lah bro keren banget ini bro buka dong buka nih ya waduh ini tulangnya mana nih ya? asur banget nih oke lah oke lah kemarin tuh buat yang penasaran nanyain terus ini mobil frameless gak? pastinya frameless karena patokan si riski itu mau buat yang coupe sekali lagi nih ini dikembarin tapi untuk progressnya karena ini kan mungkin customnya iya butuh waktu yang agak panjang jadi buat kalian yang kemarin request mana E36 coupe? mana E36 coupe? sabar tapi berhubung ini ada ownernya sekalian memperkenalkan ownernya kita paksakan bikin video ini buat update juga lah ya buat update juga nah jadi ini mobil bukan yang diem gak jadi dikerjain atau gimana tapi emang proses bikin barang customnya itu yang cukup lama apalagi kaca pun kita custom kaca ya kaca juga susah ya tapi kaca berarti gimana nih Vin? masuk sini ya nanti kan ini kan jujur nih kalau liat detail ini kan ini nih karet nanti karet tuh bakal begini kaca ini nanti masuk nih pas kalau pintu tutup dia neken jadi semuanya rapet nah berhubung ini kan udah di convert kedua pintu yang kaca belakangnya yang tadinya bisa main jadi kan patent kita kayak 36 coupe nya gitu kan jadi kan agak nongol dan rata sama 3 splunk nih sama bodi kan rata nanti set jadi ini bakal neken dan kaca frameless pun neken jadi ketemunya rata oke itu secara teknis gue bikin di mobil dan otomatis yang kemarin gue ngomong terus soal pilar dalam yang custom seperti itu jadi kalau diliat kasar makasih kayaknya gak ada black black kemana kan pada beda sih semuanya kan kayak original semua nah tapi ini nih guys yang buat kalau mau lebih detail lihat lagi nih tuh bedanya segini nih ini original nya ya kan ini original E36 kita butuh manjangin sampe segini kemungkinan besar nanti gue potong nih daerah sini oke gitu ini gue potong gue mundurin lumayan lah nambah speaker gede dikit ya lumayan lah speaker nya lu bisa bisa lah atau kita ngeminci disini atau mungkin 3 way disini 3 way gitu kan ya pokoknya ini detil-detil nya buat kalian juga yang kemarin nanya bang kalau mau convert ke itu lah sebenernya kita gak bisa ngejelasin detil banget loh karena berbagai macam cara tuh bisa iya pasti beda-beda ya kalian pengen bawain dari pintu orisinilnya aja bisa Yaakub kalau ini kan kita mainannya custom karena Rizky ini kedepannya mungkin alirannya racing kali ya racing-racing ya performance gitu so kayak trimming dalam mungkin kita gak tau nih nanti mau tetep pertahanin ori atau mau dirubah bentuk tadinya sih Rizky sih adalah something gimana nih mau dibuka gak nih boleh 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 nah gimana nih kerennya sih yaudah gue sebenernya gak gitu mentingin interior kan gue gak gitu masal dengan interior ataupun sosistem ya pengennya mah sebenernya simple aja nih lurus apalagi kalo bisa pake strap wuh keren banget oh strapnya buka pintu ya wuih pake strap keren banget tuh kalau strap nanti gue coba cari bahan strapnya itu kan ada ruasa di SRR tuh Rizbow gitu kan ada strapnya nanti kita tinggal potong kita jahit sendiri kita custom buat buka kan aduh nanti mudah-mudahan ke depan kalo ini kaca udah dateng gue bisa ngemali tuh buat lu wih cakep mantap oke intinya ini progress mobil ini gak pernah berhenti tetap berjalan sampai akhirnya sudah begini ini sekarang di proses nunggu kaca dan perakitan interior siap gitu cuman ya mohon bersabar dulu karena Rizky juga kerja di Jakarta ya ki di Jakarta dia kerja sok sibuk sih sebenernya sok sibuk aja tapi hebat juga loh dia udah mandiri gitu nyimpennya mobil beginian sih sadis juga loh ini sadis buat mainan loh ya mainan oke siap siap oke ya ini gambaran besarnya detail-detail nanti mungkin ada di beauty shot so stay tune ajak temen kalian buat subscribe kalo buat yang kalian mau kepoin owner mobil ini juga boleh instagramnya tadi ada so keep updating standby and this is our topic and see you in the next video sub indo by broth3rmax